yo halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alpian disini oke jadi masih dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior 8 ya jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter macau jadi karakter macau ini dari kerajaan shu ya belum kita masuk ke permainan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe video ini oke dan kita udah masuk di pemilihan battle lho pak oke untuk macau ini kalian pilih kerajaan shu ya lalu di battle-nya pilih mana nih nah ini dia embus percangan lalu di berikutnya yang pasti hard ya macau kerajaan shu mana nih nah ini dia oke kita prepare dulu untuk senjatanya oke disini aku pilih kerajaan shu ini aku udah dapet di bintang 4 ya lalu untuk senjata kedua seperti biasa aku pilih senjatanya si lubu mana nih nah ini dasbir lalu halbert oke lalu untuk skill disini seperti biasa aku mau jelasin dulu aku mau jelasin dulu aku pilih kerajaan shu ini aku ganti aja ya oke disini aku ganti quick learner oke lalu animal jangan lupa red hair oke dan kita masuk di permainan seperti biasa aku mau jelasin dulu cara untuk mendapatkan senjata kelima dari macau ini sebenarnya cukup mudah ya Jadi kalian tinggal mengalahkan 4 general dalam waktu 5 menit Oke general siapa aja itu oke yang pertama ada hanyo mana nih hanyo ini dia hanyo cenggu lalu zhang he dan yang terakhir ada yang link yang link nah jadi keempat general ini berada di dalam kastil ya Oke disini ada siapa nih Hai untuk kita sup aja jadi kita langsung masuk kedalam kastil ini ya Hai ke biar cepet kita kalahkan coba banjing aja hai 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 hanya ada dialog di siapa handmaiden ini nanti akan membantu membuka gerbangnya itu dia banyak udah terbuka Pak ya hai 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 Oke kita masuk kita langsung ambil jalur ke kiri Hai general pertama kita hanjau ya hai 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 ini target pertama kita ini target pertama kita amazed Hai sambil trophy punya selanjutnya kita menuju kelepasiannya seperti hai 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 anjing Abdia yang link ya Hai 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 taught Oke lumayan nge-selin ya spray-spray-spray dari yang begini Oh nice kita menuju ke target general berikutnya Zhang He ya Oh ada dua general di sini apa nih Zhang He dan Zhang Wu ya oke dua general di sini dua target kita sekaligus hai 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 dan yang terakhir Cenggu mantap oke selanjutnya kita tinggal tunggu Hai Nah itu dia ya discovery apa nih discovery pressure dan lokasinya berada di sebelah timur oke mantap gimana gampang-gampang kan jadi ingat kalian kalahkan empat jentral yang aku setepun tadi dalam waktu lima menit ya hai 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 Oke selanjutnya kita tinggal ikuti itu yang kedekan aja Oke sambil kita lihat dialog-dialog ya Hai strategi apalagi nih yang menggunakan nih saya ada C1G kita kalahkan dulu Oke memang disuruh mengalahkan C1G ya hai 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 nice Oke kita tunggu gerbang ini terbuka ya Hai ambil kita tunggu dialog Hai jadi setelah kita mengalahkan jeng sebetul tadi yang weh Hai jaywenjir Oke setelah kita mengalahkan ccw tadi di jangwe muncul ya Oke gerbang sudah terbuka kita menuju ke lokasi senjatanya Hai nah ini dia oke mantep Emerald di Hai tetap lupa Oke kita langsung menuju ke utara peta ya yang pertanda hijau ada siapa di depan Oh ada embus ya mana sih dong si kita kalahkan jadi setelah kalian berhasil mendapatkan senjata kelima nya bebas ya kalian tinggal ikuti instruksi yang diberikan sambil menikmati jalan ceritanya ya jadi karakter maju ini lumayan keren pak jadi dari seri dinasti waril sebelumnya ini kalau aku menggunakan di majo ini aku suka ini apa mengalahkan generalnya dari atas kuda karena serangan dari ketika dia menaiki juga dia di satu serangan ya jadi dia cuma di belakangan aja nah ini yang suka Oh oke kita dijaduin oke sabar wadah dua general ternyata yang su dan siapa nih ken pun ken pun hai 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 oke mantep hai 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 nice kita menuju ke lokasi jangwe ya ini dia wow ada tiga general ternyata oke kita fokus kalahkan jangwe aja karena itu target pertama kita ya nice selanjutnya ada siapa Shinpi ya jadi sedikit tip untuk apa kalau kalian berhadapan dengan lebih dari dua general kalian fokus ke general yang ada tanda kristal di atas ini ya di atas namanya itu kita tunggu selanjutnya instruksi apa ini yang ikutan hai 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 oke kita kalahkan siapa kawan kiong dulu ya nice nanti kita kalahkan juga nah ini yang aku maksud tadi ya jadi kalau kalian berhadapan lebih dari 2 general kalian fokus ke general yang ada crystal diatasnya itu kita kalahkan dulu kita kalahkan dulu mantap itu kita salah jalur ya oke kita menuju ke general yang bertanda hijau oke jadi ini berbangnya masih terputuk nih oke kita kalahkan ini aja dulu coba genjau ya nice wadah wanglang oke kita kalahkan wadah 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 terima kasih oke kita kalahkan ini ya selamat menikmati oh ini dia lokasinya oke kita langsung selesaikan permainan ini pak ya jadi kita kalahkan janggwe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!